Holdingisasi PT. Pelindo memberikan dampak positif yang ditunjukkan dengan menurunnya biaya logistik nasional dan efisiensi pengelolaan pelabuhan. Untuk itu, Komisi 6 DPR RI akan terus mendukung dan mengawasi perkembangan kinerja perusahaan PT. Pelindo. Sejak Oktober 2021, PT. Pelindo melakukan penggabungan 4 BUMN pelabuhan dan menjadi satu-satunya BUMN di Indonesia yang melakukan pengelolaan pelabuhan dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung menyampaikan, Holdingisasi PT. Pelindo telah memberikan dampak signifikan, terutama dalam menciptakan proses pelayanan yang efisien dan menurunkan durasi waktu port stay dan kargo stay di beberapa pelabuhan seperti Belawan, Makassar, Ambon, Sorong, dan Nilam. Rata-rata tadi saya lihat sekitar 20 jam ya, 20 sampai 24 jam. Jadi sudah cukup baik dan ini kita sambut tinggal, saya lihat tadi belum di semua pelabuhan, tapi pelabuhan-pelabuhan utama sudah. Nah tinggal ke depannya harus dibuat satu sistem yang terintegrasi sehingga dimanapun pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo, dia waktu tunggu dan waktu bongkarnya sama. Lebih lanjut, anggota Komisi 6 DPR RI Haris Turino menilai, Holdingisasi PT. Pelindo telah menciptakan peningkatan value perusahaan. Perubahan tersebut meningkatkan kinerja operasional dan pendapatan perusahaan. Dari sisi skala bisnisnya berubah total, dari sisi operasionalnya juga berubah total, kemudian dari sisi financialnya juga berubah total, yaitu terjadi saving yang luar biasa sampai berhasil melakukan pelunasan hutang, dan terakhir yaitu dari sisi human resource-nya. Vinita, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.